Halo cat lover kali ini aku mau membahas tentang kucing flu tapi itu enggak sembuh-sembuh flu sembuh flu sembuh jadi ada sebabnya ya cat lover yuk kita simak ya kucing cat lover flu tapi enggak sembuh-sembuh udah diobatin tetep aja nggak sembuh enaknya harus diapain ya yuk mari kita bahas ya jadi cat lover penyebab utama flu pada kucing itu ada karena virus ya virus pertama ada v-line herpes virus yang kedua ada v-line kalisivirus atau biasa disebut kalisia jadi kedua virus inilah yang menyebabkan kucing kita itu flu jadi tanda-tandanya adalah matanya berair belekkan ada ingus yang keluar udah pasti bersin ya cat lover bahkan ada yang disertai dengan batuk-batuk kalau virusnya disebabkan oleh virus kalisi itu ada sariawan di dalam lidah kucing kita bahkan ada luka pada mata yang biasanya itu parah banget cat lover nah virus ini tuh biasanya berbarengan atau ada bakteri-bakteri-bakteri lainnya juga cat lover jadi terkadang itulah yang bikin kucing kita flu tapi enggak sembuh-sembuh jadi bakteri yang biasanya ngikut tuh di virus flu itu ada yang pertama adalah bordotella yang kedua klamidopila felis yang bakteri klamidopila felis inilah biasanya sering kita sebut adalah klamidia jadi cat lover ingat virus kucing itu ada dua satu virus dan satu bisa diboncengi oleh bakteri kalau klamidia itu biasanya kalau enggak cepat-cepat diobati matanya bisa bengkak bahkan bisa menimbulkan kebutaan jadi kita balik lagi ya ke permasalahan yang cat flu kucing pilek tapi enggak sembuh-sembuh jadi yang pertama itu adalah satu kerusakan permanen di rongga hidung jadi itu bisa menimbulkan bersin permanen gitu loh cat lover bahkan ingusan permanen jadi sarannya adalah rutin uap kurangi wangian yang memicu produksi lentir berlebih jadi kalau kucing kamu memang flu yang enggak sembuh-sembuh jangan disemproti parfum ya kan biasanya ada kayak parfum kucing gitu ya setelah mandi ya Nah kalau ini khusus untuk kucing yang outdoor biasanya dia itu terinfeksi felin imunodeficiency virus atau FIV jadi itu virus yang sangat parah cat lover bisa ketularannya tuh sering berantem sama kucing liar ternyata kucing liarnya itu membawa virus bagi kucing kita bahkan digigit pun aja kucing kita itu udah bisa ketularan makanya cat lover di lebih baikkan itu ya anabul kita itu di dalam rumah kalau udah kena virus ini cat lover kucing kamu itu gampang banget kena flu imunnya tuh jadi gampang turun jadi turun naik jadi saran aku adalah kasih vitamin yang bagus ya rutin kalau udah dibawa ke dokter udah di tes FIV misalnya positif maka kucing kamu harus minum obat tersebut karena virus ini tuh kayak di manusia cat lover itu bisa disebut seperti HIV lalu yang ketiga adalah flu enggak sembuh-sembuh karena populasi kucing kamu terlalu banyak di rumah populasinya banyak sehingga dia udah sembuh dari flu tiba-tiba ada temennya lagi yang kena flu akhirnya dia ketularan lagi lalu muter terus seperti itu itu apabila populasi kucing kamu terlalu banyak jadi saran adalah di steril ya supaya tidak bertambah banyak terus kucingnya terus yang kedua ya yang sakit harus di karantina di kandang sendiri jangan sampai menularkan ke yang lain populasi terlalu banyak itu juga bisa bikin kucing stress loh ya cat lover kalau kucing kita itu stress jadi itu bisa menurunkan imun kucing kita loh akhirnya virus itu karena populasi banyak muter terus ke lingkaran setan jadi mulai dibates ya cat lover atau dibeda-bedain 5 di ruangan mana 5 di ruangan mana gitu ya kalau rumah kamu besar ya lalu yang keempat kucingnya itu kena infeksi bakteri yang udah resisten gitu cat lover jadi virus ini ngebuka jalan untuk buat masuknya bakteri yang resisten terhadap antibiotik akhirnya virus itu kebal sama antibiotik cat lover karena ini terjadi adalah pemakaian antibiotik yang tidak sesuai dosis atau aturan pakai karena tidak sesuai nya itu maka akhirnya tubuhnya si kucing itu jadi resisten terhadap bakteri ataupun virusnya lalu yang kelima cat lover di cek ya apakah kucing kamu udah minum obat cacing ya itu penting banget sepele tapi penting kenapa kalau kucing kamu kena cacingan maka cacing itu menyerap semua hal yang vitamin vitamin yang baik jadi kita kasih vitamin apapun itu yang menyerap cacingnya cat lover jadi cat lover harus jangan lupa ya dikasih obat cacing dulu sebelumnya biasanya sebulan sekali atau dua bulan sekali ya oke cat lover itu aja sih lima penyebab kenapa kucing kita itu gak sembuh-sembuh dari flu nya kembali lagi saya mengingatkan kucingnya di vaksin ya karena vaksin itu menolong kucing kita itu punya kekebalan kekebalan tubuh ya terhadap virus-virus tertentu biasanya kalau vaksin itu kan ada empat pilihan ya termasuk yang saya ingat adalah chlamydia oke cat lover itu tadi jadi alasan kenapa kucing kamu flu nya gak sembuh-sembuh dan untuk obat flu penyembuhan flu secara alami udah ada di video aku sebelumnya ya jadi di video ini aku cuma membahas tentang kenapa kucing kita gak sembuh-sembuh jadi cat lover tau penyebabnya kenapa jadi gak asal nyuntikin antibiotik ya tetap harus ke dokter nah kalau emang kucingnya udah sembuh dari flu cat lover mungkin bisa dikasih supaya imunnya bagus itu kalau aku sih suka ngasih seminggu sekali ya itu transfer factor itu multivitaminnya bagus banget pokoknya seminggu sekali aku kasih itu dan daya tahan tubuhnya sampai sekarang sih baik-baik aja dan gak gampang kena flu kalaupun flu biasanya dia beberapa hari itu aku kasih itu udah sembuh cepet terima kasih ya cat lover semoga membantu keterangan aku cerita aku di video kali ini minta dukungannya ya untuk di like di subscribe dan di komen yang bagus-bagus terima kasih kamu berat awas jangan lindi kasih ya cat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax